Para ulama sepakat, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Para ulama itu berkata, Karena garis keturunan itu zat. Nggak bisa dirubah. Zat. Darah daging. Sedangkan yang pertama, itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah SWT yang satu saat bisa hilang. Bukan berarti kita meremehkan yang bukan habib, bukan. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan, mana yang lebih mulia, Menurut ulama, bukan menurut anak, Adalah, para haba, Lau'adilusye, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, Jangan lupa tekan tombol subscribe, Nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, seperti yang kita tahu bahwa, Masih banyak sebagian orang yang menganggap bahwa semua orang yang bergelar habib itu adalah manusia yang paling sempurna dan paling tinggi derajat dan kastanya dibanding dengan kita yang bukan bagian dari zuryah Nabi Muhammad SAW ini guys. Dan orang-orang yang mengkultuskan atau mendewa-dewakan terhadap habib ini guys, Itu masih banyak terjadi. Seakan-akan habib itu adalah segala-galanya. Sehingga, Pemujanya pun seakan-akan mereka ini menutup mata terhadap ahlak dan perilaku buruk yang sering ditunjukkan oleh oknum habib itu sendiri. Misalnya guys, Yang sudah sering kita tahu bahwa ada oknum habib yang perilaku dan ucapannya itu seringkali mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan tidak pantas untuk diucapkan. Sehingga terkesan ada keangkuhan dan kesombongan pada oknum habib ini. Tapi anehnya, Bagi para pemujanya itu, Kata-kata kasar dan tidak pantas tersebut, Mereka sambut dengan penuh rasa antusias. Kadang bertepuk tangan. Dan bahkan terkadang disambut dengan kalimat takbir. Allahuakbar. Allahuakbar. Itulah yang sering kita dengar guys. Seakan bagi mereka, Hal itu adalah sesuatu yang benar dan pantas untuk diucapkan. Sekalipun yang diucapkan oleh oknum habib itu adalah kata-kata bangsan, Kurang ajar, Bodoh, Tolol, Dan bahkan semua jenis binatang. Tapi sekali lagi guys, Bagi para pemujanya ini, Hal itu adalah sesuatu yang benar. Dan mirisnya lagi, Mereka malah menganggap hal itu adalah bentuk ketegasan yang mana menurut mereka, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan hal itu. Menurut saya guys, Hal ini terjadi seperti yang sudah saya katakan di awal. Karena mereka ini terlalu mengkultuskan habib. Sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan Mana habib yang baik yang bisa kita jadikan panutan, Dan mana habib yang tidak baik yang semestinya kita harus tolak dan kita tinggalkan. Dan sekarang timbul pertanyaan guys, Apa kira-kira yang membuat mereka ini terlalu mendewa-dewakan oknum habib tersebut? Jawabannya guys, Menurut saya adalah karena doktrinasi. Jadi guys, Kalau kalian perhatikan, Hampir di setiap ceramah-ceramah yang mereka lakukan, Mereka selalu mendoktrin jamaahnya, Untuk menghormati habib, Kemudian menghargai habib, Mengikuti perkataan habib, Tidak boleh membenci habib, Bahkan, Meskipun hanya sekedar mengkritik saja, Itu seakan-akan tidak boleh. Kemudian mereka mengatakan, Siapa saja yang terbesit dalam hatinya, Membenci habib, Maka, Dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Iya guys, Bahasa-bahasa itulah yang sering mereka ucapkan, Dan mereka sisipkan dalam setiap ceramahnya. Apapun topiknya, Bahasa itu pasti mereka sisipkan. Sebenarnya tidak ada yang salah juga, Dengan bahasa-bahasa itu guys. Tapi, Kalau hal itu, Kemudian ditelan mentah-mentah, Maka yang terjadi adalah, Pengkultusan yang terjadi. Dan disini guys, Saya punya salah satu contoh, Orang yang menurut saya, Melakukan doktrinasi, Dia ini adalah salah satu, Anak didik, Habib Baharbit Semid, Namanya adalah, Gilang Gifari. Dan bagaimana bentuk doktrinasinya, Yuk langsung saja, Kita simak guys, Video berikut ini. Tadi guru kita, Habib Ali, Zainal Abidin Al-Abbos, Eh, Jijik, Jijik, Bola gandeng, Bola gandeng. Sampaikan, Bahwasannya, Zuryah, Baginda, Nabi Besar Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ini luar biasa, Rahsyatnya. Kiai-kiai besar, Abuya-abuya besar, Ajangan-ajangan besar, Beliau mendapatkan, Madad dari Rasulullah, Beliau mendapatkan, Keistimewaan dari Allah, Dan kanjeng Nabi, Bukan karena ilmunya, Sebagian besar. Tapi karena apa? Khidmatan mahabbah, Kepada cucunya Nabi, Kepada ahlul biatnya Nabi, Waktu saya masih, Di Habibahar, Habibahar sering bilang, Belajar sama satu Habib, Sama ukurannya belajar dengan, 70 Kiai, Betul nggak Nabi? Habibahar sering bilang, Belajar sama satu Habib, Sama ukurannya belajar dengan, 70 Kiai, Betul nggak Nabi? Satu Habib, Walaupun Habibnya jahlun, Maksudnya bodoh, Kata Iwar, Itu ukurannya perbandingannya, Amat 70 Kiai yang alim, Satu Habib, Walaupun Habibnya jahlun, Maksudnya bodoh, Kata Iwar, Itu ukurannya perbandingannya, Amat 70 Kiai yang alim, Perbandingannya, Berarti kalau kita ngabdinya, Sama sepuluh Habib, Sama belajar, Sama berapa 70 Kiai? Ratusan, Betul nggak? Nah makanya zaman sekarang, Mohon maaf, Banyak orang, Yang selalu pandang, Sebelah mata Habib, Kenapa? Karena dia nggak tahu, Kenapa dia nggak tahu? Karena dia males, Buat cari tahunya, Sehingga dari dia nggak tahu, Akhirnya dia mencibir, Menghina, Masa ada, Keturunan Nabi, Ceramanya keras-keras, Giliran ada yang ketinginan, Yang lembut, Yang kalamnya Masya Allah, Masa ada Habib lembek banget, Nah ini goblok nih orang, Betul nggak? Karena dakwahnya baginda, Nabi Nisar Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Amar marufnya, Menyampaikannya, Kudu lembut, Nahim munkarnya, Kudu tegas, Betul nggak? Sampai sini sih, Kira-kira paham? Paham nggak nggak? Jadi kita sebagai umat, Kita sebagai rakyat, Nggak boleh, Nggak boleh bertandangan sebelah mata, Apalagi, Seujurnama Alul Bet, Kalau mau jadi orang besar, Selain kita, Birul Walidain, Amat ibu dan bapak, Hidmat sama guru, Guru kita, Guru Futuhul kita, Yang ketiga, Mahabah sama lulu kita, Kedepannya, Bakal, Bakal sukses dunia, Akhir, Akhiran, Kalau bicara flashback, Saya dulu yang bawain sendalnya, Habib Bahar, Saya sering bawain, Kitabnya Habib Bahar, Makanya, Pas Habib Ali Zainalabidin bilang, Torigo, Ba'alawiyah, Zohiruha Gozariya, Wabati Nuhal Zaziriya, Zohirnya, Bersandar kepada Imam, Guzari, Wabati Nuhal, Dan batinnya, Bersandar kepada Imam, Zaziriya, Jadi ada Torigo, Ba'alawiyah, Yang bersandar kepada, Zaziriya, Menjadi satu kesatuan, KTQN, TQS, Betul enggak, Mempunyai lima pilar, Ilmu, Amal, Waroh, Huk, Ikhlas, Maka, Beliau bilang, Ente khidmat, Ngabdi, Dunia akhirat, Ikut sama ente, Ente, Ikhlas, Tulus, Enggak ngerepin apa-apa, Enggak pengen ini, Enggak pengen itu, Ente ikhlas, Ente selamat dunia akhirat, Akhirnya, Setahun demi tahun, Kita ikutin Habib Bahar, Terus, Ngabdi, Hidmat, Yang lain, Ngaji kitab, Nahu, Sorok, Mantek, Balago, Bani, Cuma tukang bawain sendal, Bakarin rokoknya beliau, Dan itu terjadi hampir 10 tahun yang lalu, Sebelum dapat ijasa gondrong dan pirang, Ini gondrong dan pirang, Waktu hal si Abubakar bin Salim, Di Cidodol, 10 tahun lalu, Yang kasih warna beliau, Bukan kayak anak-anak, Mohon maaf yang warna ini sendiri di salon, Tanjay, 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 Gimana guys, Parah bukan, Yang dikatakannya tadi, Masa kalian masih mau percaya dengan muridnya Habib Bahar ini, Yang secara terang-terangan mengatakan, Bahwa, Satu orang Habib yang bodoh atau tolol, Itu lebih utama, Dibanding 70 kiai yang alim, Jujur guys, Karena saya tidak menguasai di bidang ilmu agama, Bukan ahli kitab, Bukan ahli hadis, Dan lain sebagainya, Sehingga yang saya gunakan, Ketika mendengar pernyataan gilang gifari ini, Jadi yang saya gunakan adalah logika, Dan secara logika, Menurut saya apa yang disampaikannya itu, Sangat-sangat tidak masuk akal guys, Masa iya, Satu orang Habib yang bodoh, Atau tolol, Itu lebih utama dibanding 70 kiai yang alim, Nah pertanyaannya, Satu orang Habib yang bodoh atau tolol itu, Apa yang mau diajarkan kepada kita, Sementara dia sendiri sudah bodoh dan tolol, Dan bagi orang yang bodoh dan tolol, Bisa saja guys, Hal-hal yang haram, Bisa dijadikan halal, Dan begitu juga sebaliknya, Namanya saja orang bodoh, Sehingga, Meskipun seorang Habib, Menurut saya, Bisa saja dia melakukan hal itu, Sekali lagi guys, Apa yang disampaikan oleh Gilang Gifari, Yang katanya, Muridnya Habib Bahar ini, Adalah bentuk doktrin dan pembodohan masal, Dan saya pikir orang ini, Juga sudah merendahkan kiai-kiai kita, Bagaimana menurut kalian guys, Tulis di kolom komentar, Sekian video kali ini, Dan semoga bermanfaat, Terima kasih, Terima kasih,